Ibu Susi Pujia Suti, nih, lihat, Ibu Susi Pujia Suti, dia lulusan SMP jadi menteri, artinya kuliah tidak penting dong. Bukan tidak penting, tapi berapa banyak orang yang tidak sekolah, tapi berhasil, berapa banyak? Berapa banyak? Kalau misalkan orang yang kuliah aja banyak yang tidak berhasil, apalagi gak kuliah. Berapa banyak orang yang kuliah akhirnya terus gak berhasil, akhirnya dia cuma jadi kerjaan. Itu dia, apalagi gak kuliah. Udah kuliah aja, udah sekolah, udah dididik, apa segala macam, itu gak berhasil. Apalagi gak kuliah, kalau misalkan ada seorang Ibu Susi dan gua, ya itu udah... Oh, jadi Anda orang-orang spesial, maksud Anda? Ya, Alhamdulillah. Saya ada di sini karena saya spesial, bukan begitu. Oh, iya betul, betul sekali. Tapi Anda lihat kesamaan dari Ibu Susi sama Indra, walaupun... Kenapa jadi kesamaan Ibu Susi sama Indra? Sama-sama dari Tasik mungkin, orang Sunda. Bukan, dia pengandaran. Pengandaran kan tiga jam dari Tasik. Ya, mungkin persamaan itu, sama mereka punya kemauan keras. Kita lihat perjalanan hidup Indra sama Ibu Susi, itu mereka berjuang. Jadi dia fighting spiritnya kuat banget untuk, you know, di bidangnya masing-masing. Oke, oke, oke. Makanya jadi sukses. Oke, gini aja. Tapi kuliah itu penting, Dad, adalah untuk... Ulan, ulan. Walaupun misalnya lu punya fighting spirit, lu sukses. Tuh kan, dia gak mau, oh dikituin. Tapi kemudian, apa ya, kuliah itu kita jadi punya, susah juga ya. Jadi gini, kalau gue yang lihat ya, bahasa kita luas. Misalkan kita mesinatron. Itu dibutuhkan, bahasa kita luas. Jadi, dasar-dasar itu penting. Bukan cuma itu, itu salah satunya. Itu sebagai bonus. Karena kita kan banyak berkumpul dengan orang-orang ya. Penting mana orang yang kuliah, atau penting mana orang yang punya niat untuk berjuang hidup. Yang satu kuliah, yang satu dia tidak kuliah, tapi... Lebih penting orang yang kuliah dan berniat untuk berjuang hidup. Gak bisa gitu dong. Iya dong, kalau jadi manusia itu begitu. Ada kan yang dijawab pertanyaan saya. Orang saya nanyanya apa, ada pertanyaan ini mas. Karena kuliahnya itu adalah basic-nya. Pendidikan itu basic-nya. Walaupun pendidikan itu lu bisa cari di mana aja. Tapi penting kalau ini seimbang, ini puncinya dari gue. Yang kata lu kayak dimarahin emak-emak. Hidup itu harus seimbang. Walaupun gue tidak kuliah, gue selalu menekankan sama adik gue. Supaya kalian harus kuliah. Itu artinya yang dibutuhkan adalah sebenarnya pola pikir kan dari orang-orang ini. Pola pikir yang luas gitu loh. Kan sekarang banyak sekali pola pikir ini jadi berbeda. Contohnya begini, orang yang pinter matematika. Anak yang pinter matematika di sekolah, dianggapnya anak pinter. Ini belum tentu kan? Belum tentulah. Kalau dia suka olahraga, matematikanya jeblok, dianggapnya nggak pinter. Belum tentu kan? Pinter dalam hal perajaran itu. Betul. Tapi belum tentu dia akan berhasil. Betul. Tapi kan orang-orang biasanya melihat pinter itu kalau nilai matematikanya bagus. Itu kan dogma zaman dulu. Iya betul. Kalau sekarang ini kan... Ayusir itu zaman dulu karena sampai zaman sekarang pun masih seperti itu. Ya mungkin memang masih ada. Tapi makanya itu yang diperjuangkan di pendidikan kita. Itu bagaimana kita melihat individual anak ini. Baik, kita akan undang Pak Nadiem Makarim. Nah salahnya itu yang gitu ya. Pukul rata, kemudian matematika artinya kalau nilainya bagus berarti pintar. Itu kan nggak juga. Ya udah oke ambil. Mungkin di topik lain pelajaran lain dia lebih... Gulat. Indra. Dari tadi gue ituin. Kesel gue. Kesel. Kita duduknya berdua lu harusnya bela gue di saat gue lagi di ituin. Dari tadi gue bela lu. Gue belain. Lo ngomong apa? Gak usah. Gak usah. Tapi ini menarik. Ini menarik. Ini pembahasan yang tidak akan pernah ada abisnya sebenarnya. Tapi kalau gue lihat dari Indra adalah begini. Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk kuliah atau untuk sekolah. Karena gue pun ngomong sama anak gue gitu. Gue tuh mengatakan, gue tuh punya seminar. Gue punya seminar, gue mengatakan sekolah tidak penting. Wah. Terus seminar gue itu sekarang viral. Bukan sekarang sih. Tapi sampai sekarang masih viral dimana-mana. Karena seminar gue dipotong-potong. Jadi pembahasannya nggak lengkap. Jadi pembahasannya tidak lengkap. Jadi artinya beda. Betul. Kalau gue mengatakan kuliah atau sekolah itu penting apa? Nggak penting. Buat asuransi. Oke. Kita kesimpulan dulu ya. Kesimpulan dulu ya. Kesimpulan dulu oke. Bagi Anda yang memiliki kesempatan untuk kuliah. Kuliah lah. Atau sekolah lah. Karena itu privilege. Betul. Privilege untuk dapetin ilmu, dapetin teman, relasi dan sebagainya. Tapi buat Anda yang tidak memiliki kesempatan untuk sekolah. Tidak. Jangan putus asa. Sekolah itu bukan menjadi suatu hal yang penting sekali di hidup Anda. Untuk mencapai kesuksesan. Karena sukses mesti capai dari mana aja. Betul. Are we agree with that? Agri. Oke. Abis ini biarin Wulan yang nyari topik. Saya capek ya. Udah. Udah iklan aja masuk sekolah. Menurut saya. Itu adalah perbuatan bodoh. Menurut saya. Menurut saya pribadi loh. Gak suka mas silahkan.